assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di my channel hari ini kita akan mencoba atau memperagakan bagaimana kita menyalakan ini sebuah solar pump modelnya lswkb 12 volt maksimal flownya ini 1,5 maksimal head atau ketinggiannya 15 meter dan powernya 180 watt outletnya satu in dan polsnya voltetnya adalah 12 volt jadi ini pump air untuk aki atau DC ya kita akan mencoba menyalakannya dengan menggunakan ini sebuah power supply power supply nya kita lihat dulu modelnya S25012 output AC nya 110 sampai 220 volt dan DC output nya 12 volt 20 ampere 8 20,8 ampere Oke Maden China dan saya sudah pasang alat bantu disini untuk melihat voltnya Oke dan untuk mempermudahnya lagi kita menggunakan sebuah wattmeter untuk melihat berapa watt dan ampere yang yang digunakan oleh sebuah pompa DC 180 watt ini yang bermerek ini bukan endorse ya mereknya ini stek Oke untuk harga pompa dan peralatan seperti power supply wattmeter nanti saya akan taruh di link di bawah di deskripsinya untuk link pembelian pembeliannya jika ada yang mau memiliki atau membelinya Oke kita lanjut ke perangkaian alat untuk pengujiannya Oke ini kita akan menggunakan colokan ini untuk ke AC untuk menyalakan power supply 12 12 volt untuk 20-20 ampere Oke saya nyalakan nanti kita akan perhatikan Oke musim sudah menyala tapi airnya belum naik dan disini terbacanya saya naikkan disini untuk power supply nya di 113 volt dan di wattmeter terbaca konfungsi airnya kompa air yang belum airnya naik ini saya ngeliatin mesinnya kipasnya berkitar itu terbacanya di 12,7 dan luatnya itu di 28-31 watt dan ampere nya terbaca di 2,69 atau 276 ampere Oke sekarang kita akan melihat bagaimana kalau satunya posisi airnya mengalir ntar saya pancing dulu airnya agama in hai 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 ba HERO bagai air itu banyak nih saya lihat saya tengok-tengok ke atas ini kita lihat fungsi dayanya di posisi power supply masih tetap di 13,0 volt dan ini di wattmeter terbaca 9-100 watt untuk itu karena di situ fungsinya 180 oke airnya habis lagi saya tambah lagi airnya jadi terbacanya ini jika pumpannya dalam kade optimal tadi sampai 100 ini pumpannya jedat-jedut masih karena airnya belum terisi penuh nah jika terisi penuh dia airnya di 100 tapi dengan kita lihat seperti ini dapat kita simpulkan konsumsinya dengan 20 ampere kita sudah cukup untuk menyalakan dengan kompa 180-wat itu kesimpulan awalnya kita bisa lihat konsumsinya naik turun-naik turun oke sekian dulu video hari ini untuk membuktikan bahwa kompa kompa 180-wat DC dapat dinyalakan dengan power supply yang 20-wat saja cukup oke mantap oke tempat mungkin kan oke 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 Terima kasih.